Terang 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 Selamat teman-teman, pagi ini kita langsung menuju ke acara di Pantai Nagadori Dikuti ditanyu ya teman-teman, sebaik-baik pantainya menyenangkan ya dan bisa kita nikmati suasana hari ini selamat menikmati 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 itu sampai dikatakan oleh orang sapi itu jalan bertingkat tingkatnya misalnya kita jatuh dari jalan yang paling atas bisa sampai ke jalan yang paling bawah di tingkat yang ketiga begitulah sapi dan itulah Kabupaten Bima oleh karena demikian inilah kecepatan sapi Kabupaten Bima dengan persoalan alamnya dengan keindahan alamnya yang mudah-mudahan keindahan halam yang Bapak dan Ibu saksikan pada kesempatan ini akan mampu membangkitkan semangat dan keinginan daripada Bapak dan Ibu Direktur pada kesempatan ini untuk bagaimana menjadikan tempat yang kita tuju pada kesempatan ini menjadi sebuah aset yang bermanfaat bagi ketempatan sapi khususnya dan Kabupaten Bima yang berhubungan dalam langkah untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang berkini kita tersampaikan terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat sedikit ya tahu nggak Inggrisya terang ya Riannya tahu nggak biasa kayak udah panaskan jadi kita sedikit semangat ya Indonesia terang terang panahnya terang panahnya terang panahnya terang panahnya terang panahnya yang saya hormati Bapak Pak Cangat mungkin mewakili ya Pak Konsek dan Ramil dan semuanya tamu yang ada di sini saya tidak bisa berikan satu persatu intinya saya hadir hari ini membuka lahat pariwisata saya nggak punya cerita ya saya udah melihat semuanya saya bahagia di sini begitu nanti sudah selesai semua mungkin kita akan buka lagi besok-besokan kita akan panggil Pak Konseknya bisa jadi Pak Konseknya bisa ada di sini jadi intinya teman-teman semua saya ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya di program Indonesia terang mungkin nanti bisa lihat di YouTube disitu banyak program tentang Indonesia terang ini kita menerangi dari Sabang sampai Merauke hari ini kita kipa di BIMA untuk membangun BIMA lebih baik lagi mungkin anak-anak kita nanti perwisatanya sedang kita membangun anak-anak ini yang merasakan kita semua juga melaksanakan untuk kepentingan anak-anak bangsa yang kita cintai mudah-mudahan semua Bapak Ibu program kedepan kita akan buka jalan dan tolong dijaga setiap tempat sampaikan disini ada Bapak TNI boleh saling menjaga kita semua bersaudara untuk kepentingan rakyat Indonesia khususnya BIMA yang kita cintai hari ini wajah-wajah cantik mereka memang bisa menikmati puas anak alam ini kita bahagia juga kita bukakan lahan walaupun luar biasa perjuangannya saya lihat tadi saya pake jemputan nih bisa naik nggak saya berhati ini tapi Alhamdulillah semua deman-man alam hari ini melibatkan kita semua cahaya yang luar biasa sehingga hari ini kita bisa di tempat yang berbahagia ini doakan mungkin kita bisa kita sekitar 5 tahun ke depan bisa berhati-hati sampai baik sekarang kita mulai dulu tahap demi tahap kita naik tangga pertama nggak langsung ke tangga yang atas semua kita mulai dari nol semua kita mulai dari bismillahirrahmanirrahim bertuarlah untuk kepentingan bangsa ini mungkin itu saja saya atau orang perempuan yang semangat berjuang jadi semuanya perempuan-perempuan lebih kecil ini tolong kalian kasih depan bangsa yang ditulai untuk kalian semua tolong terus fokus, belajar, dan belajar biasa tidak banyak di cerita intinya hari ini kita sudah membuka jadalah dengan baik sudah nulia mungkin, terima kasih lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masih tetap selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat pemerintah daerah bapak sekretaris camat yang wakili camat yang terhormat yang terhormat bapak kapolsek dan yang terhormat bapak dan ramil sapi pemerintah 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 dan kalau bapak saya dengaran tadi ada kepala desa yang tidak saya sebutkan satu persatu tetap mendukung program ini bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia saya terharap tapi ibu sangat sibuk bukan cuma bukan cuma di satu tempat di seluruh Indonesia 34 provinsi keliling sampai kadang-kadang sakit tapi tetap satu hari dua hari istirahat pergi suaminya beliau saya sendiri yang laki-laki mendampingi beliau dan teman-teman yang lain juga kewalahan capek sampai saya saya mengatakan begini inilah sirikani zaman sekarang kalau sirikani zaman dahulu sebelum Indonesia mereka berdua bersama-sama untuk mengusir penjagaan tetapi sekarang sirikani Indonesia saat ini adalah membangun membantu pemerintah untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Barok itu yang saya katakan marilah apa yang ada kelebihan dari ibu saya wanita wanita dengan perempuan-perempuan di Kejabatan Sapa atau di Kabupaten Bima ikutin teladanilah yang baik dengan semangat dan bukan cuma ibu-ibu malu kepada ibu-ibu kaum bapak kita semua malu kalau seorangnya perempuan mau berjuang untuk daerah untuk bangsa negara mengapa bapak-bapak hanya diam diri hanya bonggong tapi tidak membunuhkan semangat untuk membela bersama-sama dengan wanita atau perempuan di Indonesia hidup Indonesia hidup Indonesia hidup Indonesia Merdeka 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ini rahmat bagi kami jadi luar biasa saya juga kaget loh di pantai yang cukup indah di Nagarul Indah ini satu kilometer saja dari rumah saya tapi sudah sekitar empat puluh tahun sana terutup tanah bertunuh di sini Pemerintah Kabupaten 5 sudah empat atau lima tahun merencanakan jalan yang keliling 1-1 yaitu mulai dari Sape pantai yang diti melewati Alambu melewati Pemerintah Pulau Kelapa sehingga jarak 5 dengan Komodo hanya satu setiap jam yang kenapa tulis-tulis hari ini ya istilah di Labuan Pajo yang Labuan Pajo sekitar tiga jam tiga jam di Komodo tujuan perempuan apa mereka itu adalah Komodo kalau ini sudah jadi cukup ingat di sini apalagi apalagi jalan yang membekatkan Komodo dengan Bilapa yaitu jalan di Sape yang nantinya pelabuhannya adalah di Pulau Kelapa itu jadi kalau kita kaya Komodo cukup jauh sekarang saya sering kesana Pak jadi mudah-mudahan Ibu ya sehingga punya waktu untuk memperhatikan ya Sape selapan selanjutnya terima kasih kami luar biasa Ibu sampai sempat agak menyempat sendiri datang di Sape ini Ibu Bupati kami mungkin tidak sehat ya Pak karena di Bima hari ini sedang rapat paripunan DPR pertanggungan jawab Ibu Bupati jadi Ibu Bupati yang sadir memberikan tanggung jawab di sana karena waktu jualan ia menisah ke kita saya pun mengundurkan diri wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen mengatakan terima kasih bata terima kasih pilihan Terima kasih telah menonton 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 Indonesia terang Terima kasih telah menonton